Intro Selamat pagi untuk anda yang baru bergabung di Parikrama Bali untuk pagi hari ini. Tema kita adalah Nganten dan Ngaben. Di antara semua penghuni studio ini ada yang belum kawin gak ya? Jangan-jangan bicaranya banyak tapi ada yang gak kawin gitu kan. Tapi ini persiapan ya kalau mendengarkan acara begini ya untuk yang mungkin yang belum kawin gitu ya. Kita lanjutkan lagi Prof, kalau tadi lebih banyak kita bicara sebelumnya soal penyederhanaan. Kali ini istilah nih. Ada yang menanyakan soal istilah kawin panas. Itu maksudnya apa katanya Prof? Kawin di musim panas? Kawin dengan cara memanes gitu? Melarikan anak orang? Atau apa gitu? Apa kawin panas itu disesuaikan dengan kondisi gitu? Istilah itu mengacu pada kondisi panas-panas gitu? Iya. Sebenarnya semua yang disampaikan itu ada benarnya. Gitu. Dan inilah kehebatan leluhur kita. Di dalam mengabstraksikan sesuatu yang panjang, yang besar, yang rame. Yang banyak masalah itu dirumuskan menjadi satu atau dua kata gitu. Biar enggak repot menjelaskan itu. Sehingga kawin ini disebut panas. Kalau menanam apa? Menanam pohon pepaya, mohon menanam apa saja dekat tembok. Juga dibahasakan dengan satu kata. Apa? Panas. Yang panas siapa? Itu tangga sebelah. Karena enggak dapat hasilnya. Panas itu. Panas dalam hal ini maksudnya ada berbagai rupa kemungkinan masalah di kemudian hari. Itu yang dimaksud. Masalahnya apa? Karena berbagai masalah berarti kan ada banyak masalah. Dan kalau itu disebutkan satu persatu, diuraikan satu persatu, dijelaskan satu persatu dengan contoh-contoh. Itu perlu waktu yang panjang. Untuk itulah dibuat abstrak. Oke. Dengan menampilkan satu kata. Panas. Panas. Karena itu, karena demikian adanya, ya mesti dihindari. Nah ini perkawinan mana yang dimaksud dengan atau yang termasuk dalam perkawinan panas? Antara lain. Oke. Ini kan banyak ceritanya. Contohnya lah. Iya, karena saya sebut satu saja. Antara lain perkawinan beda kasta. Apa yang membuatnya panas? Juga sama-sama manusia gitu? Iya, kalau dilihat dari segi biologis memang sama. Tetapi kasta dalam hal ini kan berarti kelas. Kalau kita ingkapan dari negeri sana. Kelas namanya. Kelas yang dimaksud ini kelas sosial. Ini yang Prof maksud kelas sosial zaman sekarang berhubungan dengan ekonomi atau soroh kalau orang Bali? Dua-duanya. Kan soroh itu juga awalnya kan perbedaan kelas sosial. Atau status sosial. Kenapa itu bisa membuat panas di kemudian hari? Kan tujuan perkawinan bukan untuk itu Prof? Iya, karena tujuannya bukan untuk panas. Dan bukan juga untuk soroh-sorohan begitu? Ada kemungkinan bermuara pada panas. Yang lalu perkawinan yang mana lawan dari perkawinan panas ini? Itu yang biasa disebut atau dikenal dengan sebutan kawin pepadan. Pepadan itu separa? Pepadan itu ya berasal dari kata sepade. Sepade itu artinya sama. Sepadan gitu ya? Iya, pendidikannya setara antara calon pengantin laki-laki dengan yang perempuan. Pekerjaannya juga sumai gitu. Mirip-mirip lah gitu. Penghasilan juga ya kan. Kan dari guno, dari kualitas dirinya itu memunculkan gino pekerjaan. Karena gunonya hampir sama, gino-nya hampir sama juga. Yang berarti penghasilannya juga hampir sama. Kemudian status sosial yang lainnya lagi ya Pak. Kekayaan keluarganya. Dan lain sepakainya. Harus mesai lah gitu. Iya, harus mesai atau sumai. Ini yang dimaksud perkawinan pepadan. Kecenderungannya perkawinan seperti ini, ya tidak panas. Yang tidak panas itu this. Lawan dari panas itu this. Kalau tidak dapat yang gitu, bagaimana Prof? Berarti semua perkawinan akan jadi panas dong? Bukan. Kita kan bicara normatif. Kita bicara idealnya seperti itu. Oh iya, iya, iya. Nanti kalau ada yang... Kebetulan dapat yang begitu? Iya, kalau pendidikannya timpang. Sudah pekerjaannya timpang. Kemudian kekayaannya juga kesana kemari. Dan lain sebagi. Status sosialnya juga jauh begini. Itu namanya perkawinan panas. Dan apakah itu tidak boleh? Ya silakan saja. Kalau dengan segala risiko. Ya kan ada tuh yang kawin misalnya gak mesai gitu atau timpang. Kan yang satu bisa diangkat. Bisa terangkat begitu. Nah itu kan urusan mereka. Dan itu kasus. Karena itu kita bicaranya normal. Kita bicara ideal. Yang sepatutnya seperti ini. Yang senyatanya ternyata berbeda. Itu tanggung jawab suang-suang. Kalau berani ya silakan. Ini kayaknya berkaitan dengan pertanyaan berikutnya. Apa itu? Kawin terlarang. Ya kawin terlarang. Kawin yang dilarang. Itu seperti judul novel saja. Ada lagu rindu terlarang. Pertanyaannya sepuitis. Ada. Ada. Itu yang berkawin. Rindu itu prof. Rindu yang terlarang. Jadi mengenang masa lalu nih. Apakah perkawinan panas itu juga termasuk kawin terlarang? Ya karena ada dugaan. Karena ada kemungkinan. Karena ada kecenderungan akan panas. Maka dilaranglah perkawinan itu. Selain urusan panas itu adakah jenis perkawinan tertentu yang memang dilarang di adat Bali begitu? Perkawinan antarkasta dulu kan memang dilarang. Dulu? Ya sekarang berubah menjadi perkawinan yang tidak dikehendaki. Jadi apa itu? Ini gimana sih? Dihaluskan begitu? Kalau dulu itu. Terlarang betul benar-benar tidak boleh. Artinya kalau dilanggar ada ancaman hukumannya. Kalau sekarang? Kalau sekarang tidak dikehendaki ya sudah. Tapi kami tidak berkehendak gitu ya? Iya tapi mau bilang apa gitu kan bahasanya lebih halus. Selain itu ada lagi enggak? Ini kan masih bisa didetailkan perkawinan yang tidak dikehendaki ABC. Perkawinan yang dilarang ABC. Berarti ada istilah itu ya? Iya demikian. Kalau saya bisa mengerti saya yakin pemirsa di rumah juga pasti seperti itu kondisinya. Terima kasih sekali lagi. Saudara itulah pembahasan kita di Parikrama Bali untuk edisi kali ini. Tentang nganten dan juga ngaben. Dan mungkin nanti minggu depan kalau ada yang tersisa kita sambung dengan tema yang lain ya. Tapi kita masih bisa untuk menjawab semua pertanyaan yang sampai ke kita di Parikrama Bali. Terima kasih Anda sudah memberikan waktu lebih buat kita pagi ini. Mudah-mudahan saja ini semua bermanfaat untuk Anda. Jadi makin luas pengetahuannya. Makin bijaksana pula kita kalau mengambil sebuah tindakan. Karena kita sudah tahu latar belakang dan juga persoalannya seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton!